Intro Modal cukup api kembali didapatkan oleh tim PSC Semarang Jilang bergulirnya kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025 Tim yang terkenal dengan julukan Jako Becek ini Baru saja menangkan laga uji coba kontra perseka Tegal Dengan skor kemenangan 5-0 Skor cukup telat Tentu membuat kepercayaan diri pada penggawa tim Mesa Jenar meningkat Apalagi, dua pemain asing mereka yakni Fernandinho dan Gali Freitas Tampil sangat on fire di laga ini Fernandinho sukses mencetak 2 gol untuk kemenangan tim Sementara Gali Freitas tampil sangat luar biasa Dalam mengobrak-kabrik pertahanan tim lawan Tentu, kecepelangan dua pemain ini semakin membuat Para sporter tim PSC Semarang tak sabar Menantikan aksi keduanya di kompetisi tertinggi di negeri ini Yang akan bergulir sebentar lagi Tak main-main hadapi Liga 1 Uji coba melawan perseka Tegal adalah uji coba terakhir tim PSC Di pramusim sebelum kompetisi resmi digelar Hal itu pun membuat pelatih PSC, Gilbert Agius mencoba seluruh kemampuan nakasunya di laga ini Tim PSC sendiri akan menghadapi persidatang rang di laga pembuka Dan diadatkan kemenangan atas perseka Tegal Sebagai langkah PSC meraih hasil yang cukup optimal di Liga nanti Gilbert menyebut timnya terus mencoba Menikahkan performa tim Satu diantaranya dengan bermain tandang untuk merasakan atmosfer kompetisi Apalagi dalam laga kontra persekaat ini disaksikan langsung oleh penonton tuan rumah Gilbert Agius juga ingin memantau kondisi fisik serta pemahaman taktik para pemain Janji latihan lebih keras lagi Meskipun berhasil menang tolak 5-0 di uji coba terakhir Pelatih PSC tetap mengharapkan para pemainnya untuk bekerja lebih keras lagi Apalagi di perlandingan terakhir itu perbedaan kualitas masih dirinya rasakan Sehingga ia memiliki minta berlarut pada kesenangan yang terlalu dalam Pelatih asal Malta ini juga menyampaikan Bapak mulai pengadapan PSC Semarang harus kembali berlatih lembikian Dan memperbaiki beberapa kekurangan sebelum menghadapi pertandingan pertama Menghadapi PSC Tangerang di Liga 1 2024-2025 Pengadapan kami kerja untuk memperbaiki beberapa kekurangan Dan kami mulai memperlanjari bagaimana cara bermain menghadapi PSC Tangerang Ucap Gilbert Agius Pemain baru di Laga Uji Coba Setelah sebelumnya sudah dikode oleh CEO PSC Semarang Yorok Sukawi Tentang pemain baru di tim itu Nampaknya pemain baru akan segera diresmikan oleh tim Laskar May Sejenar Di Laga Uji Coba melawan Persekategal Ada satu nama pemain asing yang dikhusetakan Dalam squad asuan Gilbert Agius Dia adalah Taufiz Kandari Jika benar terjadi Maka Taufiz Kandari Berkali melengkapi setelah 8 pemain asing ke 8 PSC Semarang Pemain berusia 25 tahun ini Bisa menempatkan 3 posisi berbeda Posisi utamanya adalah gulandang serang Tapi dirinya juga bisa menempati posisi lain Yakni sayap kanan dan sayap kiri Taufiz Kandari sendiri Juga diketahui merupakan anggota pemain tim Nas Afganistan Maka dari itu kehadirannya diharapkan bisa menjadi pembeda Di sekolah tim Laskar May Sejenar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.